Berikut ini cara menyembunyikan file foto ataupun video Oke lanjut saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya Langkah yang pertama teman-teman harus masuk ke yang namanya pengelola file seperti ini Nah pengelola file kalian cari aja Nah biasanya dia ada yang berwarna seperti warna kuning ya teman-teman ya Nah disini saya HP Infinix udah Android 13 Nah jadi teman-teman silahkan sesuaikan aja Nah lalu kita masuk ke pengelola file Kemudian disini teman-teman cari yang namanya egg height ya Nah kalian bisa cari di bagian lainnya Ataupun di bagian bawah seperti ini kalian klik egg height Nah kemudian apabila kalian baru pertama kali itu harus membuat kunci keamanannya terlebih dahulu ya teman-teman ya Nah disini tadi saya sudah buat jadi tinggal login aja Nah kemudian disini kita sudah masuk ke bagian egg height Nah jadi teman-teman bisa menyembunyikan foto Nah disini untuk menambah teman-teman bisa klik album Atau kalian mau buat album baru juga bisa ya Nah lalu klik di bagian yang ini tambah Lalu teman-teman silahkan pilih foto yang ingin kalian sembunyikan Nah misalnya saya menyembunyikan 3 foto ini Lalu kita konfirmasi Nah sekarang dia sudah berpindah ke album pribadi atau egg height nya ya Nah untuk video juga sama Caranya kalian klik di bagian video Kemudian kalian klik tambah Lalu teman-teman tinggal cari aja video yang ingin kalian sembunyikan Lalu klik konfirmasi Nah seperti itu Nah aplikasi juga bisa ya teman-teman ya Nah cara lainnya juga bisa dari sini Kalian masuk ke home screen Lalu usap 2 jari ke atas Nah seperti itu Maka akan dibawakan ke egg height ya Jadi teman-teman tinggal masukkan aja kunci keamanannya Lalu kalian tinggal menambah foto yang ingin kalian sembunyikan disini Nah kalian bisa cek nanti di bagian galeri Pasti sudah menghilang ya teman-teman ya Nah jadi teman-teman apabila ingin mengaksesnya kembali Tinggal masuk aja ke bagian egg height yang tadi Nah disini kalian tinggal masukkan kunci Lalu kemudian bisa cek di bagian gambarnya atau di bagian video Nah kalau kalian ingin mengembalikannya tinggal dipilih aja Lalu pilih tampilkan Atau kalian ingin menghapus juga bisa Lalu klik tampilkan kembali Nah sekarang dia akan berpindah lagi ke galeri HP kita Oke teman-teman itu saja Semoga bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya